Saya, saya, saya gak malu kok dipanggil anak mami, karena memang saya betul-betul anak mami. Oke, jadi dari saya itu diantara semua bersaudara itu, saya yang paling dekat sama mamiku. Terima kasih, Anda masih bersama kami tentunya dalam channel Youtube Berita Kota Makassar. Satu informasi, empat medianya bisa dibaca, didengar, dan tentunya bisa ditonton. I'm really so happy, happy-happy terus ya Mbak Putri ya? Memang, karena narasumber kita, tamu kita, Studio 2 Berita Kota Makassar, kedatangan tamu yang super duper spesial. Sekarang saatnya, saya memanjakan mata cewek-cewek ya. Sayang-sayangku di luar sana, biasanya saya hadirkan yang cewek-cewek bening. Ah, ini cowok bening, super bening, saking beningnya saya insecure. Ya, ini dia ada KJ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kak Putri. Thank you so much for coming, Studio 2 Berita Kota Makassar. I'm so happy to be here. Yes, cucuk banget ya. Apalagi ketemu sama Kak Putri ini, vibes-nya positif banget ya. Positif ya. Positif banget, vibes-nya. Iya, 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 iya. Vibes-nya aja yang positif, jangan pas dites. Aduh, apa ya, Tud? Gimana kabar-kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Film, lancar? Film, alhamdulillah juga lancar. Lancar. Kalau aku udah nyebutin film, berarti teman-teman akan ingat-ingat. Aduh, kayaknya pernah gak asing-asing. Lihat di mana gitu ya. Kok baru kelihatan lagi? Baru dongol lagi. Dari mana lagi dia? Dari mana dia? Sudah itu ya. Please welcome, ini ada Kak J. Yang merupakan pemeran utama, really? Serius? Film Silariang. Film Silariang. Lari kemana itu? Hahaha, kemana? Hahaha, Silariang ya. Tahun berapa sih tuh kan Silariang? Film Silariang itu tahun 2017. Oh, berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu. Kurang lebih 5 tahun yang lalu. Berarti cocok me, yang teman-teman yang ingat. Oh, I see. Aku nonton tuh, cocok. Waktu di film itu, kayaknya look-nya gak kayak gini. Memang look-nya very different. Karena waktu itu rambutku gondrong, ini clean, jadi emang bener-bener beda sekali karakternya. Jadi kalau misalnya, saya jalan ke mall sekarang, pasti tuh orang, ih ini siapa ya? Ih ini, ini kayak pernah liat ini siapa ya? Biasanya orang pada bisik-bisik dulu, baru meminta foto. Hahaha, ada yang sama, katangan. Ya jadi, karena Berita Kota Makasar sudah mengundang dan meminta kesedihan Kak J hadir di sini. Jadi teman-teman ketika ketemu ke luar nih, di luar sama, ah di luar sama, ketemu di luar maksudnya sama Kak J, yaudah saya something aja. Gak usah takut buat tegur sapa. Iya, betul. Gak usah bisik-bisik ke tenggatan. Biasanya orang tuh, dia ingat, J, tapi kayak samar-samar. Makanya, aduh takut, ini bukannya, ini bukannya, ini kayak, ini gak ya, ini gak ya, gitu. Yes, ya gak apa-apa lah ya. Untungnya, Kak J bisa hadir di Studio 2 Berita Kota Makasar, jadi bisa kelihatan dah tuh. Meskipun ada teman-teman, Kak, kan saya followersnya Kak J, jadi udah tau mulai dari Kak J, gondrong sampai cukur sampai sekarang udah tau progresnya. Tapi yang belum, ah, jadi gak bisa, gak bisa, apa namanya, gak bisa dipungkiri. Jadi, kalau sharing kita ini, memang betul-betul memperlihatkan wujud ala Kak J di... J yang sekarang. J yang sekarang, bukan J yang dulu lagi. Bukan J yang dulu. Hmm, anyway, Kak, ini kan tadi kakak udah sempat bilang film, kesehariannya Kak J ini seperti apa sih saat ini? Sibuk-sibuk apa sih, Kak? Kalau saat ini, alhamdulillah saya sedang freelance kembali. Karena waktu 2020 kemarin, saya itu sempat bekerja sebagai seorang personal assistant, tapi per 2021 kemarin, terakhir tahun kemarin, saya sudah resign. Oke, baik. Dan akhirnya memutuskan untuk freelance, ikut iklan-iklan juga, gitu di Jakarta. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang kayak, ini dari mana ya, kok baru kelihatan lagi? Iya, 2020 itu saya memutuskan untuk hijrah ke kota Jakarta, karena waktu itu menurut saya di Makassar itu kayak nggak ada sama sekali pekerjaan, film-film itu mati sama sekali. Pekerja industri kreatif, mau itu dia penyanyi, pemain film, semuanya itu benar-benar nggak bisa kerja, dan akhirnya di situ saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya kerja setahun, tahun kemarin saya resign, dan setelah resign saya memutuskan untuk beriklan, ikut casting-casting iklan, dan alhamdulillah udah ada beberapa iklan sampai sekarang. Luar biasa, jadi memang nggak bisa, mungkin orang bilang, deh nanya Kak Jay deh kalau ke sana langsung jadi ini, tapi memang ada prosesnya. Ada proses, betul-betul, eh sekalian memang tanda tangan kontrak, nggak bisa, nggak bisa, benar-benar, benar-benar kita di Jakarta itu mungkin kalau kita di Makassar ikut casting, mungkin langsung diterima. Iya, baik. Tuh, karena di Makassar kita sudah ada beberapa film, tapi kalau di Jakarta, lu mau ikut casting, lu siapa? Tapi kalau memang personality kamu nggak bagus, nggak bakalan diterima, ataupun karakter kamu nggak cocok untuk iklan tersebut, film tersebut, kamu nggak bakalan diterima. Iya, oke, nice. Jadi, jadi bukan seberapa terkenal kamu di suatu tempat itu, atau kota itu, tapi bagaimana cara kita membawa diri, ini loh saya, coba deh, saya membuka diri, ini apa adanya saya, kemudian ya seperti Kak Jay, akhirnya, tadaaa, di Jakarta bisa ya minimal bertahan, bahkan ya kalau orang mungkin di Jakarta, wow ada Kak Jay, jadi kenalan udah dimana-mana sih. Wow, keren. Iya, alhamdulillahnya kayak gitu, jadi kayak kalau, kan biasanya awal-awal ikut casting-casting iklan di Jakarta tuh kayak nggak ada temen kan. Iya, bener-bener. Karena emang bener-bener saya tuh di Jakarta tuh nggak ada temen sama sekali, apalagi teman-teman artisku tuh nggak ada. Serius? Ada beberapa orang, tapi kita tuh nggak satu job atau nggak satu ini. Baik, oke. Nah, saya tuh memulai iklan-iklan itu yang bener-bener sendiri, nyari temen sendiri, nyari apa, teman-teman atau circle di iklan-iklan itu sendiri gitu. Bayangin aja, saya kan orang baru waktu itu, saya syuting iklan, eh casting iklan. Baik. Di Jakarta tuh orang pada cuek, orang-orang tuh pada cuek, dia tuh nggak mungkin misalnya tulis nama aku di sini, Jihan Claire Silariang, siapa juga mau tau, nggak ada. Tapi kalau kita datang, kalau kita casing di Makassar, pasti tuh kalau kita ke suatu tempat, orang-orang itu sudah pasti lihat, ih ih kok dia ikutin di Jakarta. Di Jakarta tuh nggak kayak gitu, orang pada cuek, mau kamu udah ada iklan berapa, mau kamu ada film berapapun, yaudah, just be yourself. Jadi ibu kota keras ya? Keras banget, keras banget. Dan memang betul-betul persaingannya tuh keras banget di Jakarta. Oke, kamu cakep di Makassar, banyak orang yang cakep, lebih cakep, banyak kok di Jakarta. Dan saya ingat waktu itu iklan pertama saya, di situ tuh saya lolos workshop. Nah di workshop itu ada tiga nama nominasi yang akan menjadi kandidat untuk berperan sebagai peranku di iklan itu. Oke, kebetulan nama aku tuh ada di tengah-tengah, Jei Han, di tengah-tengah, terus di atas ada blablabla, ada di bawah lagi blablabla. Baik. Di atas sama bawah itu namanya selalu misalnya saya lihat memang di iklan dan seorang aktor. Yes. Bayangkan, saya bersanding sama tiga orang, saya bilang, mi Aih, bukan kayaknya saya dapat. Udah mulai insecure lah ya, Kak ya. Mulai insecure sendiri, karena, aduh ini artis ibu kota, mohon maaf, lu siapa Jei? Iya, 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 iya. Terus akhirnya, nah jadi kebiasaan saya itu sebelum casting atau kayak ada apa-apa mau dapat peran toh, saya telepon sama Miko. Iya. Mak, doain ya aja mau casting, semoga lancar, gini-gini, gini, oke. Selesai casting, setelah itu semua apa, udah mau pengungguman, saya tuh nggak expect aja kayak mungkin bukan merezeki atau mungkin yaudah nggak apa-apa yang jelas. Udah pasrah banget gitu ya. Yang jelas, saya sudah mencoba dan ada pengalaman baruku untuk casting iklan di Jakarta. Ternyata saya tahu casting iklan di Jakarta itu setelah kita pertama kali diterima lolos casting online di rumah, kan pertama itu casting by home. Jadi di Jakarta itu kita sudah nggak datang casting yang seratus-ratus orang itu udah nggak. Udah nggak. Jadi casting by home dulu, ketika kita diterima casting by home, kita itu akan masuk ke nominasi. Nah, di nominasi itu ada 5 orang yang, 5 atau biasa sampai 10 orang. Kalau memang karakternya memang ini 10 orang, kuat. Kuat, bagus ya gitu. Memerankan peran itu lah di iklan itu. Nah, setelah masuk nominasi akan dipanggil untuk workshop. Nah, di workshop itu adalah simulasi bagaimana nanti kita akan berperan di film tersebut. Nah, di workshop itu kita akan di casting dulu nih, kayak gini nih. Kita memerankan itu setelah casting, setelah acting di depan kamera, kita disuruh fitting. Fitting di foto. Foto dari berbagai macam angle. Nah, di situ tuh klien akan memilih. Nih orang cocok nggak di brand gue gitu. Nah, orang cocok nggak karakternya. Yang punya produk itu udah langsung. Yang punya produk langsung liat foto kita, langsung liat iklan kita, langsung liat acting kita depan kamera, mereka langsung gitu. Jadi, nggak ada kayak orang dalam-orang dalam gitu, nggak ada di Jakarta. Oke sih, wow. Keren. Tapi yang paling lucunya ini, biasanya ya, biasanya. Yang anak cewek-cewek atau yang perempuan tuh, yang biasa kalau misalkan mau ngelakuin something atau kerjaan atau apapun, Telepon Mama. Lah, kakak nelfon Mama ini, serius. Iya, betul. Ini karena dari, udah kebiasaan kali ya, dari saya di Makassar. Iman, ya. Dorokan nelfon Mama. Saya nggak malu kok dipanggil anak Mami. Yes. Karena memang saya betul-betul anak Mami. Oke. Jadi, dari saya tuh, di antara semua bersaudara tuh, saya yang paling dekat sama Mamiku. Kakak anak berapa sih? Anak ketiga. Dari? Dari empat bersaudara. Jadi, kataku tuh ada dua. Yes. Cowok dua-duanya dan kakakku yang dua-duanya kan waktu sekolahnya, sudah di Jakarta. Nah, jadi pokoknya dari kecil itu saya salah Mama terus. Oh, oke. Mau Mamiku ke pasar, mau ngantarin ini, semua saya. Iya, perintah, Mam. Gitu ya. Wih, keren. Mama, ini kalau nonton ya. Mam, saya santing buat Mama dong, Kak. Halo, Mamie. Iih, cakep banget. Bu, enaknya, Bu. Duh, masih. Gila ya. Kalau misalkan nanti, there's someday Alka J married nih, punya anak, aduh. Aduh, ngepon Mama lagi nih, aduh gimana, Kak. Kayaknya Mamiku harus tinggal sama saya terus. Wow, nice banget. Ini aja kayak, kayak saya pindah ke Jakarta dari 2020, itu kayak berat banget. Masa, Kak? Jadi, sampai sekarang itu setiap malam pasti saya telepon Mamiku. Oke. Saya mau tidur, atau walaupun itu mungkin cuma 10 menit, atau bahkan bukan 10 menit, 2 menit lah. Pasti akan telepon terus. Dia kayak emang deket banget sama. Wih, ini Mani cari Mamaku. Aduh, cinta, mbak. Bayangkan ya, biasanya cowok tuh jarang banget yang, ya oke lah, masih ada yang mirip-mirip dengan KJ. Saya juga loh, mbak, nelfon orang tua, ya satu hari sekali lah ya. Tapi KJ mengakui, kayak nggak bisa gitu, kalau nggak ingat nelfon ngabarin Mama gitu ya. Ini, ini menurutku, Nah, kita yang ada di perantauan itu, masih beruntung sekali kalau masih bisa menerima telepon dari orang tua. Karena kenapa? Karena menurutku, suatu saat mungkin orang tua kita sudah nggak bisa telepon kita. Jadi, saya nikmati saja. Walaupun mungkin pada saat itu saya sedang nongkrong, saya sedang lagi sama teman-temanku, terus tiba-tiba Mamiku nelfon, atau Abahku. Abahku itu paling selalu video call, kalau saya lagi di tempat casting, atau di lagi sama teman-teman filmku. Masa kah? Selalu, pasti. Selalu ya. Jadi kayak, kalau saya nongkrong sama teman-teman, aku tau. Tapi kan nggak balut tuh ngangkat telepon? Nggak, nggak. Malah, malah aku kasih lihat, bah, ini lagi ada sama ini nih, bah, ini lagi sama ini, gitu. Oke, oh, abis. Ini karena jadi lagi ada di Makassar aja nih, nggak di video call. Kalau jadi Jakarta pasti lagi di video call sekarang. Baik. Pokoknya, hampir tiap beberapa jam itu ditelepon. Nice. Wah, ini, 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 ini yang buat saya lebih serius, Kak. Serius, serius. Jadi, jadi memang, memang kesahariannya kayaknya seperti itu. Memang deket banget sama. Deket banget sama Mami, sama Abah juga deket sekali, deket sekali. Tapi ada cerita lucu. Waktu saya memulai karirku di dunia entertain. Gimana tuh, Kak? Jadi, waktu saya memulai karirku itu di dunia entertain, itu saya ingat sekali, waktu saya lulus SMA. Iya. Kan saya SD, SMP, SMA, kuliah, semua SD Islam semua, toh? Oh, baik, oke. Kuliah pun universitas muslim. Yes. Akhirnya, pas saya kuliah, saya kepengen tuh kayak teman-temanku ada pake baju-baju cantik gitu. Terus, pokoknya saya mau sekali punya teman-teman yang cantik kayak model-model, kayak artis-artis. Ini, dari mindsetku kayak, harus, Kak, punya teman-teman jadi artis. Setidaknya, kalau teman-teman aku artis, bisa, Kak, juga jadi artis. Iya. Akhirnya, disitu saya ikut model. Oke. Ikut model-model-model. Tahun berapa tuh, kira-kira, Kak? 2011, saya ingat sekali, pertama kali saya ikut masuk ke dunia entertain, itu saya adalah seorang model. Oh, oke. Ikut model. Saya sebenarnya juga model, Kak? Oh, iya. Model lempar. Aduh, hancur. Silahkan, 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 Kak. Akhirnya, saya ikut model-model-model, tapi, abah saya tuh nggak, nggak bolehin saya ikut model. Nggak setuju, gitu ya. Nggak setuju, sangat tidak setuju. Dan dia selalu marah kalau saya ikut model. Waduh. Bayangkan, Ki, setiap saya pulang ke rumah, kalau dia tahu kalau saya dari habis ikut model, habis ikut lomba, walaupun saya bawa piala atau bawa duit, itu piala aku tuh pasti dia kasih patah. Supaya saya nggak ikut lagi model. Supaya kapok, Kak. Tapi itu, saya tidak, saya tidak menyerah. Oke. Oke. Karena saya tahu piala aku akan dikasih patah, akhirnya, setiap pulang, baju-baju setelah aku show, saya titip di tetangga aku. Daratan. Saya titip di tetangga aku, saya titip, besok paginya, baru saya ambil. Eh, besok atau siangnya, pindah di piabaku di bawah. Oke. Karena tetangga aku kan, rumahku kan tingkat 2 sama tetangga aku. Jadi, aku panggil sih begini. Eh, bu, panggil ya. Aku panggil dari samping, gitu. Piala sama, baju-baju, baju-baju ini kok, baju-baju modelku saya ambil, baru saya masuk di kamar. Serius? Terus, saya kunci di kamarku, supaya abah aku tidak, tetap ada piala-piala di kamarku. Dan sampai sekarang, masih sudah tahu itu atau belum? Sudah tahu. Oh, sudah tahu. Long short story, waktu itu, setelah model-model, saya ketemu sama, Kak Rere Artotonic. Oke. Rere Artotonic, orang pertama kali yang ngajakin saya, syuting film. Waktu itu film, Sumiati. Oh. Ya. Waktu itu, syuting Sumiati, saya tidak kasih tahu abah aku. Karena, kalau saya kasih tahu abah aku, pasti saya akan dilarang untuk ikut film ini. Walaupun dia tahu, anaknya akan menjadi seorang artis. Dia tidak mau sama sekali. Oke. Bayangkan, bisa-bisa hilang tahu nama di kakak. Sangat, 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 sangat striknya abah aku, dengan yang begitu-begituan. Iya, akhirnya, akhirnya, saya selesai syuting film, Sumiati toh. Selesai syuting Sumiati, billboardnya dipasang di jalan Arif Ratu. Besar sekali. Aduh. Besar sekali. Abah lihat nih. Terus abah aku, terus selalu pergi ke masjid naik motor. Mampus. Tauan dah tuh. Terus dia lihat, dia lihat itu, billboard besar sekali. Mukaku nama Jeihan Claire. Nggak mungkin, mbak mau menyangkal. Mungkin itu Jeihan Claire yang lain, bukan saya. Kali aja tetangga sebelah, anaknya baru nongol. Tiba-tiba Jeihan Claire aja. Nggak mungkin. Iya. Akhirnya pulang. Tuh. Ayah, batin aja. Ini abah aku, baca koran sambil begini. Masa omlaikum. Duduk, disitu. Tuh. Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu. Terus abah aku memang kebiasaan, kalau ngomong, pakai bahasa Indonesia yang baku. Abah aku tuh enggak pernah logat. Oh. Enggak pernah logat begini. Enggak. Abah aku tuh bahasa Indonesia yang baku. Oke, sorry. Sebelumnya, kalau kakak Jei sendiri memang asli mana? Papa, ya. Jadi abah aku itu, ada keturunan Pakistan. Kakekku tuh Pakistan asli. Pakistan asli. Terus kawin sama nenekku, orang Bantaeng. Terus abah aku lahir besar, di kota Makassar. Tapi abah aku fasih bahasa Makassar. Mungkin bahasa Makassar bagaimana? Abah aku balas. Dia fasih sekali bahasa Makassar. Tapi dia kalau ngomong, bahasa Indonesia yang baku. Baik. Nah selanjutnya tuh, sampai rumah. Sampai rumah. Kamu duduk dulu. Oke. Iya abah, kenapa? Wah, tidak. Tim hijau. Itu saya lihat, ada apa ya? Itu di situ, muka kamu terpasang besar. Itu apa? Oh iya abah itu film. Terus aku bilang gitu tuh. Terus abah aku langsung taruh ini. Terus dia bilang, Ah, coba kau bilang sama saya, saya teman nih kau syuting. Astaga, ya ampun. Ternyata dia juga mau ikut nganter. Abah memang, stop deh. Astaga. Jadi kayak kaget Kak. Aduh, pikir aku disuruh stop deh di situ. Jadi kayak dari situ, Alhamdulillah dari situ, dari film Sumiati itu, sampai film, apa, Silariang. Film Silariang, film Silariang itu dia yang paling proud. Dia paling sering kasih tau, Eh ini teman kok artis ini, Eh ini anak kok artis ini, 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 ini. Kau nonton filmnya, dia paling sering kayak gitu. Wow. Sampai sekarang. Bagian promosi ya. Bagian promosi paling sering. Keren banget. Jadi wah ini betul-betul. Jadi kalau orang-orang lihat, mungkin orang-orang bilang, Jay ini gak bisa sampai di sini, kalau bukan karena Mami sama Abah. Memang bener-bener, mereka baru ini yang support. Keren sekali. Ini bener-bener saya baru pertama kali, karena kita tadi sebelumnya ya, kita cuma sharing, ya kita akan bahas ini bla 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 bla. Kita gak ada, ya mengalir sampai sini. Dan ini adalah kejutan buat Anda, para fans yang cinta suka sayang sama Kak Jay. Ini dia, aslinya perjalanan itu gak semudah kalian. Wow, pemeran utama di Silariang, semudah itu. Banyak larangan-larangan sampai mesti harus, mesti, eh tetangga Pak. Aduh, luar biasa. Oke, untuk ini karena waktu yang membariskan ini, kalau kita mau bikin seri bisa dua part ini. Bisa dua part kayaknya ya. Oke, yang terakhir adalah rencana ke depan Kak. Seperti apa? Apakah Kak Jay akan balik lagi ke ibu kota, atau bahkan ada something special, ada garapan film di Makassar? Seperti apa Kak? Karena tadi saya sudah bilang, saya datang ke Makassar itu, memang karena ada project film. Wow. Ini udah, kita udah ngomong gak? Iya, iya udah. Tapi belum kejelas detail banget. Oke, belum ke mention ya, belum terlalu ke mention. Jadi, insya Allah, bulan 8 nanti itu, akan tayang film saya, yang berjudul film janda. Waduh. Saya berperan di situ sebagai seorang orang Arab. Jadi, dia emang bener-bener literally bahasa Arab. Serius? Iya. Wah, itu challenge loh. Challenge banget. Challenge banget. Meskipun, Kakak udah ya, ada beberapa bahasa-bahasa Arab. Basic bahasa Arab sih ada ya. Cuman itu dia. Jadi challenge-nya apa? Challenge-nya adalah, kebiasaan emang, kalau Karere itu, dia emang suka menyampaikan peran. Karere lagi nih? Karere lagi artotonik. Karere artotonik dari Karere. ini sangat challenging, karena saya pertama datang ke Makassar itu, flight jam 4. Sampai di Makassar jam 7.30, langsung pulang ke rumah dulu, ambil baju terusan saya. abis itu langsung lanjut ke Malino. Pokoknya dari Jakarta sampai ke Malino itu jam 11-an lah. Sampai di Malino jam 11. Istirahat sebentar, saya langsung dikasih skrip, disuruh hafal itu, bahasa Arab. bayangin aja. Dan itu banyak sekali satu lembar begini. Akhirnya hafal-hapal-hapal, tapi Alhamdulillah lancar juga. The best. Udah gak diraguin lagi nih, para sutradara, produksi-produksi film-film nih, di luar sana, yang mungkin baru akan menggarap film-film, bahkan mungkin nulis skenario, tapi belum ada pemerannya, sekat tuh monggo. Mumpung-mumpung aja ya, lagi ada di Makassar. Toh kalau Kak J balik Jakarta, atau lagi di mana itu, ya calling aja kali ya. Bisa diatur lah soal abay, ABCD sampai Z-nya. Sedemikian rupa. I'm really so happy. Terima kasih banyak, Bang. I'm so happy to meet you, Kak Putri. Iya, terima kasih banyak. Jadi aku baru tahu, ternyata ini adalah, wow, panjang perjalanannya ya. Dan kalau orang bilang, mungkin perjalanannya mulus-mulus aja, ternyata enggak. No, ada, sampai ke IK-nya enggak. Ah, ya bener kan ya Kakak bilang. Oke, kalau begitu, yang belum follow Instagram, atau berteman melalui social media dari Kak J, silahkan enggak, sampaikan social medianya. Boleh langsung di follow Instagram-nya, at jahanklare. Oke, di follow, jangan di ghosting. Bahaya, jangan berteman, DM, atau say something, atau ada kontrak kerjasama yang di sini. Tapi saya seneng ini kok, seneng ngobrol sama followers-follower saya. Bahkan ada beberapa followers yang udah jadi temen. Jadi kayak, kalau saya update sesuatu, kayak dia komen, terus aku bilang, saya lagi di sini ketemu, yaudah ketemu, jadi temen gitu. Kita sering ngumpul bareng. Ih, ambil sekali memang ini Kak J, luar biasa. Jadi enggak salah, berita kota Makasar sharing dalam program Dari Putri, bersama saya Putri Sosongko, Kak J, sangat luar biasa. Menginspirasi teman-teman di luar sana, jadi enggak ada yang langsung di atas, tapi melalui proses demi proses, dan itu enggak mudah. Itu harus memang dijalani dan dilakuni dengan baik. Intinya adalah restu dari orang tua. Sekali lagi terima kasih banyak Kak J. Terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu. Dimanapun Kak J berada, doa terbaik buat Kak J. Thank you. Thanks for having me. Yes. Pemirsa jangan lewatkan perbincangan kami bersama Kak J eksklusif di Studio 2 Berita Kota Makasar. Dapat Anda baca lagi dan ditemukan di media cetak kami, digital kami, online kami, di www.beritakotamakasar.com. Akhirnya, Putri Sosongko, Kak J, pamitkan diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Kak. Bye. Sub indo by broth3rmax